Selamat malam Pak Selamat Selamat malam Pak Yusuf Salam Suka Cita Dalam Kasih Kritis Baik, puji Tuhan Dengar suara saya Pak Yusuf Dengar Pak, dengar Terima kasih, salam juga Buat Pak Dahlan ya Tuhan memberkati Ya Puji Tuhan Jadi apa ini yang harus saya ungkapkan Jadi setelah Saya dengarkan dari tadi ya Saya hanya ingin menambah sedikit aja Ini Pak Yusuf ya Untuk Pak Dahlan intinya Juga tadi katanya ada Dari seberang yang mau Terima Tuhan Artinya udah mau dapet terang dari Tuhan Puji Tuhan, saya juga ikut berdoa Ini saya hanya akan Menambahkan satu ayat aja Tiga ayat Kalau gak salahnya, dari Efesus 4 Jadi untuk menjadi manusia Baru itu Kita harus hidup dalam roh Seperti yang Pak Yusuf katakan tadi Ini akan saya bacakan ini ya Setelah saya Dengar dari semuanya Ini saya simpulkan di Efesus 4 Ayat 21-24 Karena kamu telah mendengar Tentang dia Dan menerima pengajaran Di dalam dia Menurut kebenaran Yang nyata dalam Yesus Yaitu bahwa kamu Berhubung dengan kehidupan Kamu yang dahulu Harus menanggalkan Manusia lama Yang menemui Kebinasaannya Oleh nafsunya Yang menyesatkan Supaya Kamu dibaharui Di dalam roh Dan pikiranmu Dan mengenakan Manusia baru Yang telah Diciptakan Menurut Kehendak Allah Di dalam Kebenaran Dan kekudusan Yang sesungguhnya Jadi sebagai Pengikut Kristus Yang kita Sudah dapat Terang keselamatan Kita harus Meninggalkan manusia lama Artinya kita harus Menjadi manusia baru Ini saya pertegas lagi Di 1 Korintus 6 Ayat 19-20 Aku tidak Atau tidak Taukah kamu Bahwa tubuhmu Adalah baik roh kudus Yang diam Di dalam kamu Roh kudus Yang kamu Perulih dari Allah Dan bahwa Kamu bukan Milik kamu sendiri Sebab Kamu Telah dibeli Dan harganya Telah lunas Dibayar Karena itu Muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Itu Pak Yusuf Tambahan dari saya Ya Puji Tuhan Pak Tadi saya juga Sempat dapat Pertanyaan Dari Teman yang Seberang Yang Dia ini Dulunya juga Pernah belajar Ngaji Sama saya Waktu di Ma'rifat Pertanyaannya Sebenarnya Apa ya Ini bisa menuntut Mereka Jadi apakah Orang yang sudah Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Itu di Itu di Akhir Yang sudah Sudah katakan Mereka Mereka yang Sudah mendapatkan Terang Tuhan Tapi mau Masuk Kok ragu-ragu Gitu Jadi Ini memang Harus kita Kabarkan Tentang kabar Baik ini Dan tadi Ada satu lagi Yang tanya Pertanyaan ini Agak Agak Apa itu Istilahnya Yang sering Ditanyakan orang Juga Dari Sembrang Dia nanya Gini Pak Tolong Jelaskan Kenapa Kalau Yesus itu Tuhan kok Disalib Seperti itu Ini akan saya Jawab Supaya Mungkin Teman yang tadi Mau bertoba Juga teman saya Tadi juga Saya suruh dengerin Sini Gak tahu denger Apa enggak Sudah saya kasih linknya Jadi Kenapa Kalau Yesus itu Tuhan kok Disalib Jadi supaya Saudara-saudara Yang belum Mengerti Tentang penyalipan Ini Biar Paham sedikit Jadi Penghakiman Allah yang Paling keras Yang paling Hebat Yang paling Mengerikan Yang pernah Ada Atau yang Pernah terjadi Itu Adalah Penghakiman Allah pada Saat Kristus Dipaku Di kayu salib Jadi Kenapa Sampai Seperti itu Karena Saat Yesus Dipaku Di kayu salib Itu Merupakan Pengorbanan Sang kalam Atau sang firman Tadi Itu untuk Menggantikan Dosa-dosa Kita Jadi Jangan Saudara Kira Kalau Yesus Di salib Itu Diadili oleh Orang biasa Atau oleh Herodes Atau kuasa Hanas Dan Kayafas Bukan Atau oleh Pilatus Bukan Atau dari Rakyat Israel Bukan Jadi Jadi Yesus Dipaku Di kayu salib Itu Karena Penghakiman Allah Mengatakan Bahwa Yahweh Telah Menetapkan Untuk Meremukkan Dia Karena Dia Sedang Menggantikan Saudara Dan Saya Dan Sedang Menebus Dosa Saudara Dan Saya Ini Harus Dipahami Supaya Iman Kita Benar-benar Mengerti Tentang Penebusan Nah Yesus Diadili Dan Dihakimi Di Golgota Itu Karena Dosa Saudara Dan Saya Inilah Penghakiman Yang Paling Berat Dan Penting Ini Kalau Tuhan Yesus Sendiri Enggak Menggantikan Kita Itu Bagian Kita Mampu Enggak Kita Jadi Seperti Di Kitab Yesaya 53 Misalnya Ayat 5 Disitu Dijelaskan Karena Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh Kesembuhan Ini Jangan Hanya Diartikan Dari Penyakit Badan Bukan Penyakit Badan Tidak Terlalu Penting Ini Penyembuhan Tentang Penyakit Rohani Itu Jadi Untuk Saudaraku Yang Tadi Bertanya Dengan Saya Kristus Mati Dikutuk Karena Dosa Kita Inilah Hukuman Yang Allah Bapak Berikan Atau Tumpahkan Pada Yesus Yang Menggantikan Kita Semua Yang Mau Percaya Jadi Barang Siapa Mau Percaya Mau Menerima Dia Akan Selamat Namun Kita Juga Harus Tahu Kalau Kita Sudah Lahir Baru Bukan Berarti Kita Seenaknya Berbuat Dosa Bukan Kalau Manusia Baru Harus Meninggalkan Manusia Lama Seperti Itu Maka Maka Jawabannya Kalau Misalnya Kalau Orang Sudah Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Apakah Dia Pasti Masuk Sudah Oh Ya Pasti Karena Apa Itu Tadi Jaminannya Bahwa Tuhan Yesus Itu Rela Menggantikan Dirinya Dia Adalah Sang Kalam Sang Firman Itu Yang Nujul Menjadi Manusia Jadi Karena Begitu Besarnya Kasih Alakan Dunia Ini Sehingga Dia Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Untuk Mengganti Dosa-dosa Kita Untuk Mengganti Hukuman Yang Harus Kita Jalani Disitulah Terus Tadi Dia Juga Sempat Nanya Jadi Kalau Udah Mengikut Kristus Berarti Di Akhir Zaman Tidak Ada Penghakiman Ada Tapi Bagi Pengikut Kristus Penghakimannya Bukan Masalah Masuk Surga Atau Neraka Tidak Karena Penghakiman Dalam Kristus Di Dalam Kerajaan Allah Itu Bukan Masalah Dosa Bukan Karena Dosa Kita Sudah Ditimpakan Atau Sudah Ditebus Oleh Tuhan Yesus Sendiri Tapi Penghakimannya Adalah Masalah Apa Yang Kamu Perbuat Apa Yang Kamu Lakukan Jadi Murni Atau Tidak Melakukan Perintah Tuhan Seperti Itu Dan Kalau Kita Sudah Menerima Tuhan Sebagai Juru Selamat Otomatis Kita Hidup Kita Akan Diubahkan Oleh Roh Kudus Makanya Setiap Orang Yang Sudah Menerima Tuhan Tubuhnya Adalah Ba'it Roh Kudus Makanya Harus Menjadi Manusia Baru Seperti Saya Katakan Di Efesus 4 Tadi Juga Di 1 Korintus Jadi Atau Tidak Taukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Ba'it Roh Kudus Yang Diam Di Dalam Kamu Roh Kudus Yang Kamu Proyek Dari Allah Dan Bahwa Kamu Bukan Milik Kamu Sendiri Artinya Apa Kalau Kita Sudah Menjadi Orang Percaya Orang Beriman Yang Menerima Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Dan Tuhan Kita Ya Kita Harus Meninggalkan Manusia Alamat Seperti Itu Itu Aja Pak Yusuf Tambahan Dari Saya Semoga Bisa Menjadi Penguat Untuk Saudara-saudara Yang Masih Belum Bisa Menerima Dan Kita Doakan Kiranya Roh Kudus Bekerja Untuk Mereka Yang Sudah Mendengar Firman Tuhan Karena Saya Yakin Saat Injil Diberitakan Mereka Sudah Dihakimi Oleh Hatina Raninya Ataupun Oleh Roh Kudus Dan Itu Pasti Itu Aja Pak Yusuf Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Selamat Pak Dahlan Bisa Dengar Saya Bisa Pak Oke Baik Halo Pak Kita Ke Apa Namanya Ke Muslim Dulu Ini Cabai Selamat Malam Pak Cabai Selamat Malam Halo Iya Selamat Malam Bisa 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 Selamat Malam Selamat Selamat Malam Untuk Sekendal Pak Cabai Sekendal Aduh Kangen Pak Cabai Pak Jalan Tadi Menceritakan Tentang Latar Belakangnya Itu Salah Satunya Mulai Tahun 80 Sampai 88 Selama 8 Tahun Itu Berada Apa Itu Modok Santren Ya Pak Iya Pak Betul Pak Betul Sekali Masa Kecil Saya Mempelajari Tentang Daki Belajar Dakwah Gimana Pak Kurang Jelas Pak Suaranya Kurang Jelas Tadi Di Pondok Pesantren Selain Pelajaran Pelajaran Reguler Bapak Juga Mempelajari Istilah Bapak Daki Belajar Dakwah Gitu Ya Betul Betul Coba Pak Ini Kalau Anak Pondok Pesantren Meskipun Surat Surat Lain Gak Apal Surat Ini Pasti Apal Tolong Dilanjutkan Pak Pak K Begini Pak Cabe Dikarenakan Saya Iman Sudah Iman Percaya Kepada Kristus Bukannya saya Tidak mau, tetapi Saya sudah lebih daripada cukup Saya tidak membaca itu Tapi kalau Bapak kepingin Maaf kata Agar supaya saya ini Dengan percaya saya ini Pernah di Pondok Pesantren tahun sekitu Bisa di Apa namanya Dibuktikan di tempat asal kami Bapak Pondok Pesantren ini mengapa? Saya di wilayah Semarang Bapak Nama Pondok Pesantrennya apa Pak? Ini Kurang-kurang tepat Pak Bisa apa namanya Kalau menurut saya kurang tepat Pak Tidak bisa saya sampaikan Pak Di JAPRI aja Pak Saya di JAPRI aja Pak Halo Pak Cabe Halo Pak Cabe Halo Halo Pak Cabe Halo Itu kan kepingin membuktikan Bahwa saya pernah Di Pondok Pesantren Tahun 80-an Sampai 88-89 Bahkan saya 91-92 93-94 itu Saya Ada di Pondok Pesantren Cuman Saya putuskan Untuk Saya laju dari rumah Karena kan dekat Bapak Tapi kalau Bapak Kepingin saya Membuktikan bahwa Saya ini pernah di Pondok Pesantren Bisa jadi Beri ke saya Pak Itu malah lebih baik Pak Begitu Karena Walaupun saya Afal sekalipun Saya pada saat ini Saya berkomitmen Saya tidak Tidak bisa Apa namanya Menyampaikan Isi-isi Di dalam kitab suci Yang sudah tidak Saya imani lagi Begitu Pak Tapi di dalam Bapak tadi Kan juga Menyiter beberapa Ayat Al-Quran Atau Ayat Al-Quran Yang Bapak Siter tadi Bapak baca Sekalian Arabnya Sekalian Artinya Kalau Kalau saya Baca Artinya kan Saya tetap Ini saya jawab Pak Karena Saya tadi sudah Membaca Ataupun saya Etika-etika Dari Iman percaya saya ini Ini sudah komitmen Saya Bapak Bahkan Bisa saya buktikan Bahwa Kalau Bapak Nanti bisa Jafri saya Bisa hubungi Pak Yusuf Manubulu Ya Pak Saya Demi untuk Menjaga kerukunan Beragama Bapak Karena sampai detik ini Saya sama Beliau-beliau Sama pengurus-pengurus Pondok Persantren Tersebut Itu kami Menjaga hubungan Yang baik Pak Begitu Bapak Ya Kita Setuju Sekali Kalau Apapun Iman kita Itu Kita secara Humanisme Secara Kemanusiaan Itu tetap Berubah Baik Sangat setuju Namun demikian Karena Bapak Tadi Menyampaikan Kesaksian Dan juga Dalam kesaksian Bapak Tadi Toh Juga Menyiter Beberapa Ayat Al-Quran Berarti Bapak Sebetulnya Tidak alergi Terhadap Al-Quran Kenapa Tidak dibuktikan Saja Atau begini Bapak Bapak Menyampaikan Belajar Dari Atau Belajar Dakwah Bagaimana Kalau Bapak Mencobokkan Triambul Atau Pembukaan Halo 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 Itu kan Menurut Menurut Pemikiran Bapak Pada saat ini Itu Itu Kalau Menurut saya Saya pikir Saya Langkah saya Lebih maju Daripada Pemikiran Bapak Pada saat ini Begitu Pak Karena Saya tidak Tidak hanya Membaca Ini bagian Daripada Integritas saya Yang mesti Harus saya jaga Itu Pak Bukan saya takut Bukan saya Tapi jenis Kalau memang Kepengen tahu Kepastian Untuk yang dua Hal yang saya Sampaikan tadi Bapak bisa Jafri saya Ataupun Jafri ke Pak Yusuf Manugulu Saya bertanggung jawabkan Pak Demi untuk Dami sejahtera Yang ada di Muka bumi ini Pak Yang ada di Indonesia Khususnya Jawa Tengah Pak Begitu Bapak Pak Cabe Halo Pak Cabe Halo Begitu Pak Cabe Halo Pak Cabe Bapak saya Sempat tidak Dengar ya Tadi Bapak Tadi Sinyanya Tidak putus Putus Tapi tidak Sekarang dengar Pak Cabe Sekarang dengar Pak Cabe Ya Saya akan Dengar 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 sekarang Ya Statemen Panjendengan itu Tadi kan Pak Cabe Katakan Saya suruh sekalian Dari awal Saya kan tidak Tidak memancing-mancing Ke titik itu Bapak Jadi menurut Kalau menurut Bapak itu Memang baik Menurut Bapak Itu kan menurut Bapak Keyakinan pada saat ini Tetapi menurut saya Saya berpikir Bahwa Apa yang saya lakukan ini Malah langkah saya Lebih maju Pak Daripada pemikiran Bapak Begitu Pak Seandainya saya bisa Apa saya bacakan Sekalipun Belum tentu Saya merubah Pemikiran Bapak Begitu Pak Itu Pak Mohon dimaklumi Bapak Begitu Pak Begini Jadi Agar apa ya Tidak terkesan Bapak itu Apa ya Mempreming Sesuatu yang Tidak sebenarnya Atau Memberikan kesaksian Yang Yang cuma Atau gini Kalau Katakanlah Bacaan-bacaan itu Menjadi suatu Sandungan iman Pada Bapak Saya cukup memahami Gini saja Yang Tidak berkaitan Dengan iman Misalnya tentang Nahu Nahu kan belajar bahasa Sama kita Belajar dengan Grammar Bahasa Inggris Kan itu Tidak ada Langsung dengan iman Bapak mungkin Tahu Nahu Halo Halo Pak Begini Bapak Saya tidak Tidak ada Maksud Untuk saya mempreming Kalau Bapak Kepengen Apa namanya Kepengen Membaca Mohon kau silahkan Saya tadi Saya katakan Bapak Di Anajab Di S Berapa tadi 53 Ayatnya yang ke 45 45 Mohon dibaca Bapak Nanti kalau saya Mempelintir-melintir Nanti saya Kalau Berkata-kata Ya maaf ya Bapak Nanti Pemikiran Bapak Sama saya Pada saat ini Kan jelas Jelas beda Pak Jelas beda Pak Jadi ini kan Asumsi Bapak Saya merasa Saya mempreming Begitu Pak Yang mendengar ini Kan tidak hanya Bapak Begitu Pak Ya Justru itu Justru karena yang mendengarkan saya Saya Terutama Bapak Menyampaikan Al-Fakar Tadi Tidak Sepaham dengan itu Cuman Disini saya membatasi Itu iman Bapak Silahkan Iman Bapak Seperti itu Silahkan Saya Punya pemahaman Tersendiri Tentang ayat itu Tapi saya Tidak Tidak ingin bicara Ke arah sana Saya hanya ingin Apa itu Membuktikan juga Kepada pemirsa Bapak Bapak Pernah Mondok pesantren Itu saja Intinya seperti itu Ya Menurut Halo Pak Menurut Bapak kan Memang seperti itu Ya Saya Halo Pak Halo Ya Halo Pak Makanya saya bilang Sama Bapak Halo Pak Saya tidak ada Tidak ada Tujuan untuk saya Mempreming Pak Tetapi ini betul-betul Saya pertanggung jawabkan Jika lo ada Yang punya pikiran Seperti itu Seperti Bapak Ini ada beberapapun Ada separapun Ataupun semua Ini pengalaman Pribadi saya Bapak Dan bisa dibuktikan Jika lo yang saya sebutkan Tadi di dalam Kesaksian saya itu Memang Apa namanya itu Menyimpang Ataupun salah Monggo silahkan Ya Untuk bisa Japri ke saya Saya pertanggung jawabkan Bapak Begitu Saya tadi Tidak Ini kan konsepnya Bapak kan Bapak Halo Bapak konsepnya ini kan Saya ini Disuruh membaca Untuk membuktikan Saya di pondok pesantren Kira-kira kan Seperti itu Ya Jika lo saya Bacakan pun Saya juga Enggak yakin Pak Bapak itu Percaya dengan saya Begitu Pak Ya Jadi Bapak Bapak gak usah Mempercayakan Bapak gak usah Mempercayakan Kepada Apa namanya Auden Atau pendengar Atau bapak-bapak Yang live pada saat ini Kira-kira seperti itu Pak Begitu Dan sekali lagi Saya Sekali lagi Saya bertanggung jawabkan Ya Pak Saya Kalau itu Saya masih bisa Menerima Mungkin itu Bersersinggungan Dengan iman Bapak ya sekarang Sekarang begini Mungkin Apa saja Yang Bapak pelajari Di pesantren Hanya menyebutkan Nama saja Masa itu Apa itu Mengganggu iman Apa saja Kitab-kitab apa saja Yang sudah Bapak pelajari Di pesantren itu Kalau menurut Bapak Itu tidak mengganggu iman Bapak saya menyebutkan Nama Salah satu pondok pesantren Itu menurut Bapak Tapi menurut keyakinan saya Pada saat ini Itu tidak Berbeda dengan pikiran Bapak Begitu Pak Begitu Makanya Kitab-kitab yang Bapak pelajari Bapak sudah belajar Kitab apa saja Lalu saya Di pondok pesantren Kalau saya kelahiran Tahun 70 Saya pondok pesantren Sekitar 80-an Sampai 88-89 Apa namanya Saya fokus di situ Ya jelas Pak Dari ikroh Dan seterusnya Pak Ikroh Seterusnya kan Ikroh itu Tp Tp Taman Pendidikan Al-Quran Anak-anak Anu Prasekolah Lu saya kan anak-anak Memang Memang anak-anak Saya Saya Mantar Saya kan lahir Tahun 74-75 Itu kan saya Anak-anak Pak Tahun 79 Memang saya Anak-anak Begitu Pak Sampai Pesantren Pesantren Sudah tidak Ikroh lagi Pak Lu Sampai antripun Itu Pak Itu ada tingkat-tingkatannya Ada tingkat-tingkatannya Bapak Kalau saya Masuk tahun 90-an Ya Ini Gini aja Setelah ikroh Bapak membelajar apa Di pesantren itu Itu kalau tak sebutkan Nanti tak sebutkan lagi Atau Nanti jadikan tanya lagi Nahu, sorob Dan sebagainya Tak sebutkan Begitu Pak Gitu Pak Iya Iya Makanya Sebutkan apa saja Yang sudah belajar Di pesantren Lu jelas tadi itu Pak Ada Nahu Ada sorob Itu kan sudah naiknya Ke SMP itu Pak Terus Saya tidak Memframing Pak Nanti kalau sudah Apa namanya Sudah Sudah masuk di Apa namanya Sanawiyah Kan jelas itu Pak Baru Ke arahnya Universitas Apa namanya Kitab Kuning Dan sebagainya Pak Untuk SMP SMA Cara membaca Ya benar kan gitu Pak Ini Kan ada tingkat-tingkatan Ya Nahu sorob itu Kalau Bahasa Inggris Itu grammar Jadi Tidak ada gunanya Sama sekali dengan Iman Orang Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Kan menurut Bapak Pada saat ini Tapi pada waktu itu Saya ini Ya Itu kan menurut Bapak Justru Pak Tolong Bentar Saya katakan Itu adalah Pelajaran grammar Kalau bahasa Inggris Karena Bahasa Arab Namanya Nahu sorob Jadi tidak ada Hubungannya langsung Dengan iman Itu kan menurut Sebentar Pak Sebentar Pak Sebentar Pak Itu kan menurut Berapa Sebentar Pak Sebentar Pak Orang-orang non-Islam pun Yang di Arab juga Mempelajari Nahu dan sorob Maka Tolong Berikan contoh Sedikit saja Tentang Maksudnya Zomir Zomir Apa saja Zomir Makanya Saya kan matur Matur sama Bapak Yang saya sampaikan itu tadi Itu pengetahuan Yang saya dapat Kalau Bapak Mau percaya Ya monggo silahkan Tidak Tidak apa-apa Kalau Bapak Belum begitu yakin Dan meragukan saya Bisa menghubungi saya Bisa jabri saya Kan kira-kira Seperti itu Pak Saya disini Tidak mau mengkaji Mau mengkaji Apa namanya Tentang keyakinan Islam lagi enggak Yang saya saksikan tadi Yang saya Karena Tuhan itu Turun kepada saya Di saat saya mengalami Menurut Bapak itu Seperti itu Tidak ukuran Orang itu Dilawat oleh Tuhan Ukurannya seperti Pikiran Bapak Itu kalau menurut saya Istihad saya Makanya tadi kan Saya sampaikan Istihad saya Dan itu Saya malah membuat Yakin Saya malah terlalu yakin Kepada Tuhan Yang menciptakan Halik langit dan bumi Yang saya kenal Kepada Tuhan Yesus Kristus Bahwa Tuhan itu Tidak pemilih-milih Tidak hanya orang cerdas Orang cerdas Tidak sedikit Pak Orang yang pendidikannya S1, S2, S3 Tidak sedikit Yang tidak percaya Kepada Tuhan Begitu Pak Orang yang Itu loh Pak Itu Jadi Sebentar Pak Sebetulnya Bapak 8 tahun di Pondok Itu jual penol Apa belajar Di pesantren Pak Nah makanya Saya matur Saya matur Sama Jendengan Bapak Saya jelaskan Secara pastipun Itu Pak Pan Jendengan Pasti ya Kalau memang Tidak percaya Ya tidak percaya Gitu loh Pak Itu kan Pengalaman pribadi Saya Betul Pak Pengalaman pribadi Saya Dan saya meyakini Pada saat ini Di saat Saya ini Sudah pindah Agama Kalau menerjendengan Kalau saya itu Pengikut Kristus Pak Begitu Nah Itu maksud saya Kalau Bapak Sekarang itu Sudah Sudah Mengakui Yesus Sudah Percaya Sebaiknya Ya Bapak Enggak usah bilang 8 tahun Di pesantren Kalau 8 tahun Di pesantren Masa Bumir saja Enggak tahu Bapak Di pesantren Jualan penol Apa Jualan S1 Begini Pak Sampian ngomong Sama Sama ustadz-ustadz yang ada di pesantren Anak-anak kecil Sekian tahun Disuruh jualan penol Atau apa Itu buat koreksi 8 jeneng Begitu Pak Begitu Kalem Pak Danielan Kalem Begitu Pak Gak ada Pak Di pondok pesantren Untuk jualan penol Itu gak ada Tapi kalau Ekstra kulikuler Jualan penol Gak apa-apa Tapi kalau nalarnya bagus Malah gak apa-apa Pak Begitu Saya begini Orang yang sudah Di pesantren Sudah 3 minggu Gak mungkin Gak ngerti Domer Itu gak mungkin Pak Soalnya ini Maka Soalnya Sangat Dasar sekali Sangat Apa itu Sangat awal Sangat dasar sekali Pelajarannya Sangat dasar sekali Jadi kalau sudah Tidak minggu Gak ngerti Domer Itu jelas Itu bohong Itu kan Itu kan Ukuran Bapak Pemikiran Bapak Monggo Jenengan Gak percaya sama saya Gak apa-apa Begitu Pak Ukuran Bapak Tapi pada malam hari ini Saya katakan Tiga kalinya Pikiran saya ini Lebih maju Satu langkah Dua langkah Daripada Jenengan Jadi pendidikan Sekolah itu Tidak ukuran Untuk kita ini Dipakai oleh Tuhan Dipilih oleh Tuhan Begitu Pak Sekali lagi Kalau Bapak Dipilih oleh Tuhan Itu urusan Anda Itu bukan Tuhan saya kok Pak Cabe Pak Cabe Santai Pak Dahlan Santai Ini cari kebenaran Apa pembenaran Sebetulnya Begini Pak Selamet Saya akan bertanya Tentang apa Yang disaksikan Oleh Bapak Dahlan Pak Selamet Tadi mengikuti Enggak persaksian Di awal Tadi Pak Dahlan Menyampaikan Tahun di Pondo Belajar Ya Wah Belajar Atau Belajar Bidatulah Istilahnya Itu terus Ya Tapi kan waktu itu Dia kan masih kecil Pak Jadi Kalau di Pondo Itu Ini Dari kecil Memang dibelajari Ikhok dulu Dari dia lahir Tahun 74-75 Terus tahun berapa Masuk itu kan Berarti masih kecil Mungkin gitu Nah kedua kali Waktu anak-anak pun Kadang-kadang Kita di Beri pelajaran Untuk ceramah Atau untuk Kotbah Dan itu pun Memang diajarkan Ada kemungkinan Karena beliunya ini Memang dulu pernah Ngalami seperti itu Terus mengalami Satu apa yang disebut Guncangan rohani Seperti itulah Tentu saja Dan beliau juga Tidak ingin menyebutkan Sesuatu yang spesifik Yang dikhawatirkan Pak Dalani Nanti kalau melukai Yang lain Itu kan termasuk Apa ya Boleh dibilang Sesuatu yang Tidak bisa diungkapkan Secara umum Kadang-kadang Gitu lah Kalau ingin tahu Ya mungkin nanti Pak Cabe Saga Telepon diambak Pak Dalan Pak Dalan pun Mari nomor Siap untuk Membuktikan Seperti itu Misalnya Pak Cabe Kok pengen tahu Lebih dalam Ya intinya Ayolah kita Nggak usah Saling menghakimi Dalam arti apa Tapi disini Nyun Sewu Jadi Cari kebenaran Sebetulnya Saya mencoba Untuk Objektif Dalam arti Ketika Sumber Itu Tidak bisa Membuktikan secara fisik Dalam arti Beberapa hal Seperti Secara fisik Saya tanya Di pesantren mana Itu Khawatir dan Sesuatu Dan lain hal Itu saya memahami Maka alangkau Objektif Dibuktikan secara Intelektual Apa itu Pembuktikan Intelektual Yaitu Bahwa dia Membuktikan Bahwa dia Pernah menerima Pelajaran Yang ada di pesantren Meskipun Itu sekarang Tidak dipakai Tapi saya Yakin Pasti bisa Kalau memang Pernah di pesantren Tapi kan Mungkin Ngeten Pak Cabe Pertimbangan Ini pun kan Mungkin Ngeten Mergi Pak Dahlani Kan Sambung Nampi Seng Jenengi Pun Kasih Karunia Atau Anugrah Terus Kadang-kadang Untuk Membuktikan Atau Untuk Mengulang Kata-kata Yang dulu Itu Kayaknya Agak Mungkin Bagi Pak Pak Dahlani Agak Berat Kalau Saya Sendiri Misalnya Pak Cabe Nyun Sewu Misalnya Takon Ma'rifat Tasa Itu Memang Karena Saya dulu Boleh dibilang Sudah Istilah Ilmunya Itu Saya sudah Mengajar Yang lain Jadi Masih Ingat Dan Itu Bukan Saya Sombongkan Tapi Karena Ajaran Yang Saya Terima Dulu Itu Memang Sama Persis Jawabannya Itu Ada Di Alkitab Karena Nyun Sewu Ini Saya Tidak Mempreming Atau Tidak Menceritakan Sesuatu Yang Mengadada Tidak Memang Dari Dulu Ajaran Kami Itu Oke Sebentar Dulu Pak Supaya Nanti Paham Arahnya Kemana Kayak Kami Sendiri Dulu Itu Ibaratnya Dianggap Islam Ya Monggo Enggak Enggak Apa-apa Karena Setara KTP Islam Kan Begitu Tapi Ajaran Kami Selalu Dimusuhi Saat Itu Karena Karena Pada Saat Mungkin Pak Cobi Menatemi Reng Kalau Waktu Kalifah Usman Itu Memimpin Itu Kan Dia Membukukan Semua Kof Atau Ayat-ayat Atau Lembaran-lembaran Al-Quran Ya Pada Saat Itu Dan Setelah Dibukukan Menjadi Al-Musaf Usman Semua Kan Dibakar Kan Begitu Suruh Dibakar Nah Dari Murid Atau Pengikut Si Umar Ini Nyun Syewu Ini Sendiri Sebenarnya Sudah Membuat Surat Itu Atau Al-Quran Itu Dan Waktu Itu Belum Disebut Al-Quran Tapi Musaf Nah Ada Muridnya Yang Tidak Mau Menyerahkan Nah Itulah Yang Dibawa Oleh Sesi Tijenar Seperti Itu Makanya Di kitab Yang Pernah Saya Pelajari Dulu Ada Satu Kalimat Atau Firman Mengatakan Di Dalam Taurot Itu Ada Petunjuk Dan Di Dalam Dijabarkan Dalam Ajaran Saya Dulu Karena Saya Belajarnya Kan Enggak Mungkin Sudah Agak Lumayan Gitu Untuk Dipondok Itu Pun Sama Mungkin Waktu Itu Pak Dahlan Masih Keadaan Kecil Terus Sekian Tahun Enggak Belajar Lagi Tapi Beliau Mungkin Pernah Di Sana Mungkin Lupa Secara Bacaan Atau Ayatnya Saya Sendiri 140 Wajaran Rasawa Bapak Tapi Mungkin Ayatnya Atau Urutannya Saya Lupa Tapi Intinya Saya Masih Tahu Seperti Itu Pak Cabe Ya Begini Masalah Tadi Kalifah Umar Nanti Kita Bicarakan Di Lain Waktu Oke Oke Saya Sampaikan Begini Seperti Yang Saya Sampaikan Ketika Saya Dialog Dengan Bapak Kemarin Itu Kan Saya Bukan Orang Tasawuf Saya Orang Sarika Tetap Saya Mencoba Memahami Tentang Tasawuf Artinya Apa Saya Bicara Di Ranah Tasawuf Itu Sendiri Yang Bapak Iman Dengan Begitu Saya Saya Oh Betul Berarti Bapak Dari Tasawuf Kejawen Meskipun Saya Sendiri Tidak Artinya Bukan Orang Tasawuf Artinya Itu Bukan Aliran Saya Tetapi Saya Memahami Oh Betul Kalau Begitu Pak Selamat Ini Orang Tasawuf Kejawen Maksud Saya Ini Tadi Juga Begitu Kalau Pak Pak Dahlan Tadi Mengatakan Di Pondok Kesantren Saya Ingin Mencoba Untuk Bicara Di ranah Kesantren Intinya Seperti itu Cuman Ngeten Pak Cabe Nyunsewu Nyunsewu Sakdiri Pun Kulon Neku Saestu Mboten Nenten Rosos Serik Nopo Neku Cuman Kadang Nyunsewu Neku Lo Badi Tanglet Secara Pribadi Mau Pak Cabe Nyunsewu Ngikuti Ngeten Neku Ngkangpun Pak Dosi Nopo Sejati Nipun Neku Lengking Klo Pengen Ngetos Pak Cabe Neku Janit Yang Pinter Sebenarnya Pak Cabe Itu Rindu Akan Sebuah Yang Disebut Rohani Atau Kerohanian Bukan Agama Tapi Rohani Artinya Ketentraman Jiwa Menuju Ke Alam Selanjutnya Artinya Pak Cabe Kan Juga Percaya Bahwa Setelah Kematian Di dunia Pasti Ada Kematian Untuk Menuju Ke Akhirat Ketekalan Seperti Itulah Nyen Sewu Niki Klo Nyen Pengen Nertos Maksud Tujuan Pak Cabe Secara Rohani Nyen 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 Sumber Sumber Atau Memang Mencari Isanya Disebut Petualang Rohani Mencari Kebenaran Tapi Belum Menemukan Seperti Itu Nyen Seu Pak Tabe Nyen Walaupun Anung Nyen Penjelasan Lebih Tepat Menyimpulkan Sendiri Tapi Perlu Saya Berikan Landasan Gambaran Segini Saya Ini Tentu Saya Mengikuti Salah Satu Masjab Salah Satu Aliran Tetapi Semua Masjab Saya Pelajari Dan Saya Kalau Bisa Mungkin Saya Dalami Kata-kata Cacara Itu NO Saya Masuk Muhammadiyah Saya Masuk Wahedi Saya Masuk Bahkan Darul Habis Atau LDI Saya Masuk Itu Pak Cabin Pun Mandi Haten Yang Saes Datus Ageman Pun Hati Pak Cabin Apalagi Saat ini Meskipun Saya Punggangan Salah Satu Aliran Salah Satu Masjab Tetapi Sampai Saat ini Tetap Belajar Itu Di Intaran Apalagi Ke Teng Belajar Boleh Cuman Masuk Teng Pak Cabin Pun Rasakan Kedamian Nopo Dering Nopo Dering Yang Pak Cabin Yakin Niku Maksud Nen Pun Merasakan Kedamian Ngesa Itu Ngatur Dunging Pan Wun Jadi Pak Cabin Mernahakan Ati Menawih Dering Damai Kemungkinan Mesti Masih Mau Mencari 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 Dan Kadang-kadang Yaitu Tadi Mengikuti Perteman-perteman Seperti Ini Tapi Intinya Bukan Mencari Kebenaran Atau Apa Itu Yang Anu Tapi Selalu Nanyanya Kearahnya Itu Hanya Untuk Membuktikan Latar Belakang Apa Ini Ini Nyun Sewu Selalu Selalu Doa Untuk Nama Pak Cabin Supaya Pak Cabin Jadi Saudara Seperti Itu Sekali Lagi Saya Nanya Pak Cabin Selama Petualang Rohani Saya Katakan Petualang Rohani Karena Ingin Mengetahui Dari Aliran Mana Seperti Itulah Yang Pak Cabin Sekarang Ini Sudah Membawa Damai Hatinya Pak Cabin Apa Belum Yang Sampun Jawab Sampun Ini Petualang Monggo Apa Apa Lo Saged Malah Saged Dado Sederek Saling Tukar Kawro Saling Menggurui Tukar Kawro Bahwa Pemahaman Yang Kami Terima Bahwa Ilmu Itu Tidak Terbatas Harus Tetap Dicari Sampai Oh Betul Pak Iya Betul Saya Sendiri Masih Belajar Sejarah Arkeologi Cuman Ini Saya Tanya Tentang Kerohanian Pak Cabin Secara Ilmu Yang Kita Maksud Artinya Maksud Pak Cabin Ini Mas 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 Pak Cabin Menemukan Kedamian Arti Pak Cabin Menemukan Dering Berarti Setelah Ayo Masih Mencari Lagi Tidak Apa-apa Tapi Sampun Insyaallah Mudah-mudahan Pak Cabin Sudah Bisa Ngeram Atau Apa Seperti Itu Makanya Intinya Pak Cabin Seperti Mengumpulkan Banyak Air Dalam Satu Wadah Dan Air Itu Masih Campur Nah Untuk Supaya Akhir Itu Kelihatan Bening Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Cobalah Pak Cabin Diamkan Dulu Artinya Apa Ini Apa Yang Sudah Banyak Kita Dapat Dalam Petualangan Sekali Sekali Wasah Atau Berdiam Diri Merenungkan Dalam Perjalanan Itu Itu Sambil Meminta Memohon Pada Tuhan Yang Sejati Enggak Usah Sebutkan Nama Tuhan Itu Tidak Apa-apa Tapi Mintalah Gat Yang Maha Kuasa Atau Sang Kalik Langit Dan Bumi Tunjukkan Tentang Kebenaran Itu Tunjukkan Tentang Kedamaian Itu Dalam Doa Yang Tulus Saya Percaya Tuhan Akan Memberikan Terang Di Hati Pak Cabin Betul Saya Selalu Berdoa Untuk Pak Cabin Itu Aja Pak Cabin Makasih Pak Cabin Tidak 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 Tidak